Hai gengs, welcome back to our channel Semoga masih kesuka Ini berangin ya Semoga suara mama kadang-kadang Ini kita mau ngajakin kalian belanja Persiapan ulang tahunnya Yumi Chan Kita belanja apa? Belanja buat foodie bag Belanja buat bikin kue Belanja buat bikin nasi tumpengnya Pokoknya gitu deh ya Iya Persiapan ulang tahun Yumi Chan Let's go Let's go Let's go Let it go Hallo 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 Wah ini ada cherry yang besar-besar Ini mama butuh buat dekor kuenya Yumi Chan ya Ini satu kilonya 7 euro Ini yang sudah di box 500 gram 3 euro sekian Tapi dia gak bagus ya Setengah kilo Aku kan butuhnya cuma berapa biji Jadi mungkin ambil Kita pilih beberapa biji aja yang bagus-bagus gitu Coba deh Dicari-dicari Besar-besar nih cakep-cakep Ambil yang berapa cua Dicari Sambil yang darken lo Nah, buat nasi tumpeng kita butuh Untuk nasi tumpeng kita butuh chicken wings Ini buat nasi tumpeng chicken wings ya Oke Sip, dan untuk isi goodie bag Ini ada coklat-coklat wafer-wafer Buat goodie bag sayang Gimana ya, bombon-bombon Kita ambil ini deh Dua Dan ini ada fillet turkey buat isi risoles Halo Sekima, halo Dia selalu nyapa orang-orang halo gitu Terus kita ambil Ambil ini juga buat goodie bag Ada bombon, ada ini, ada coklat ya Terus Bombon yang perbungkus-bungkus itu loh Sayang kayak gini loh Ini, ini, ini Kayak gini Ya, oke Cukup, orang kita cuma Kita cuma ngerayain Kita-kita doang Aku gak ngundang orang-orang Cuma keluarga inti aja kok Ya, baby Ya, baby Tahun lalu udah rame First birthday-nya siapa yang rame banget Ya, gleich Ini dulu Mau, mau Mau? Boleh, boleh ya Yang mau ulang tahun Ini juga lucu nih Kayak party-party Party-party gitu Berapaan retro candy Keren banget nih ada pizza So cute Retro candy Look, look Wah, ini kayak pomes Kayak kentang goreng Gemes Gemes, gemes Buat Tambahan gitu loh Kayak ada candy Candy apanya Si Yumi lah gitu Candy bar Ala-ala candy bar Gitu, gengs Gila bikin Padahal ngerayainya cuma kita doang Yaudah, gak apa-apa loh Iya kan Biar sedikit rame Sedikit heboh Lady go, lady go terus Lady go terus Dia nyanyi, nyanyi, nyanyi Lady go terus Hmm, lady go Aku lihat list belanjian dulu Karena aku butuh buat krimnya Yumi-chan Krim kue aku juga butuh nih Sama coklat Coklat Dark cooking coklat Aku juga butuh Sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip Mana ya Mascarpun Mana sih Aduh, suka bingung Kayaknya di bagian susu-susu deh sayang Kayaknya ini deh Enggak Ini yogurt Yunani bukan Mascarpun Mascarpun Mana ya Ini cacik ini loh Ini dia Ini dia Satu mascarpun Terus aku butuh Whipped cream Empat biji whipped cream Bikin garlic soup juga enak Dan kita butuh ini buat minum Eh, enggak bisa ya Si ponakannya abang Enggak bisa yang ada orangenya Enggak ada rasa lain ya Orange Tapi ini ada tulisan Orange atau Apple sama Cherry 14 Iya itu rata-rata Pake orange Tapi mau yang ini aja deh sayang Enggak apa-apa lah Enggak usah Kita cari di Ini deh Supermarket sebelah Soalnya ponakanku Enggak bisa yang ada Citrusnya gitu Ini rata-rata ada Citrusnya Dia langsung Gatel-gatel Kayak alergi gitu loh gengs Reaksi alergi Gitu deh pokoknya Sip Jadi ini udah Buat nasi tumpeng Cek Buat kue Masih ada beberapa yang Itu sama goodie bag Kayaknya goodie bagnya Udah ready Kecuali minuman ya Udah simpuk banget Sepertinya kita udah Udah lumayan Ini yang kita beli Yang ada di listnya mama sih Tinggal kita lihat Di bagian perbackingan Karena aku butuh Dark cooking coklat Sama Apalagi gitu Susu juga kita butuh Susu ada Nah ini bagian perbackingan Tuh kita butuh Susu Kita ambil dua Ini harganya 44 sen Murah Murah-murah kan Murah-murah Kalau yang begitu-begitu Murah disini Oke Lanjut ke supermarket Seberang Ayo Ayo Belanja ke sini Karena Cari Apa Minuman yang buat anak-anak Beli yang rasa Cherry Ini dia disini Nah jadi ini minuman anak-anaknya Ini yang Ini rasa Apple cherry Jadi ini Pono akan bisa minum Sama Yang rasa orange Buat kidosnya kita ya Itu isi lima Harganya 1 euro 29 Dan dia udah pengen minum satu Tunggu ya Tunggu bayar dulu Bayar dulu Mama langsung mau Apa Bikin Kulit risoles Dan segala macam Dan isiannya risoles juga Isiannya lumpia juga Yang gitu-gitu Jadi Apa yang bisa Mama Cicil Mama cicil Dan sekarang Kemarin aku udah ngebaking cake Bikin 4 sponge cake ya Jadi ini dia persiapan Mama untuk baking cake-nya Si Yumi-chan Seperti biasa Langganan kue Mama adalah Sponze cake coklat jadul Yang sudah Mama pakai resepnya Sedari ulang tahun kakak Menta Yang pertama Bayangkan Udah 11 tahun ya Menjelang 12 tahun Jadi ini bahan-bahannya Dan udah sering banget Nongol di vlognya Mama ya Yang pasti Ala bolu jadul Indonesia itu Telor dan gula Harus kita kocok terlebih dahulu Sampai Mengembang Sampai set Kayak gitu Dan Mama ada lupa something Kirim kakak Menta ke supermarket Depan rumah Dibeliin deh Untung aja Dia udah gede Udah bisa Ya bantu Mamanya sedikit Gitu loh Jadi kalo ada yang rescue-rescue Kayak gini Yang argent Gitu kan Dia bisa bantu Mamanya Kayak gitu Terus ya ini Adonannya udah Kita Jadikan kayak gini Ini kita Bakalan taro Ke loyang Loyangnya Pastinya udah dioles margarin Dan dikasih tepung gitu Tepung terigu Biar gak nempel Nanti kuenya Dan kita panggang Dengan suhu Kurang lebih 180 derajat celcius Selama 25 menitan Terus ini yang ulang tahun Joget-joget Sama Mamanya Happy banget Pasti yang udah ngeliat Story-nya Mama Atau rilisnya Mama Tau ini kita dengerin Lagunya siapa Lagunya BTS Pastinya Langgaran kita hari-hari Apalagi Mama Kalau di dapur Itu aja sih Diulang-ulang aja BTS Blackpink BTS Blackpink Yang pasti K-pop Dan dia ini udah Keteluaran K-pop banget Sama Mamanya Ya gitu deh Ya nang Gak berasa ya Dia ini udah mau ulang Tahun yang kedua Kayaknya itu kemarin Masih Dia di perutnya Mama Masih berasa Kontraksi Gelombang cinta Ya ampun Tau-tau Anaknya sekarang Udah 2 tahun aja Astaga Dan ini abang pulang kerja Seperti biasa Kiss-kiss istrinya dulu Langganan Terus gak berasa Ini Ternyata kuenya juga Udah ready ya Loyang pertama Udah Mama keluarkan Ini loyang yang kedua Udah dites Tusuk juga Gak ada yang nempel Jadinya ini perfect banget Kayak gini Tuh kalian lihat Sponze cake coklat Jadul Jadi ini pertama-tama Kita dinginkan dulu Terus nanti kita buka Sekitar 5-10 menitan Kita buka nanti Loyangnya kita lepas Gitu Kalau enggak ya Dia nanti rusak kuenya Jadi biarkan dia agak Agak-agak Anget lah Kayak gitu Lanjut bikin 2 loyang lagi Dan jadilah ini 4 loyang sponge Cake coklat Alam Mama Jadi 2 kali baking gitu Eboh Padahal cuma kita doang Anak-anak yang datang Cuma ponakanku aja Yang 2 Jadi memang kita gak Ngangundang siapa-siapa ya Kecuali keluarga inti Gitu Kayak aku mau nge-mail 2 Ini udah lama di tasku Astaga Ini buah Apa ya Buah peach Eh bukan peach Bukan Apricot Mama tampilin ini ya Kalian videonya Ini Mama petik di Pohonnya Mama petani Waktu itu kita cari kentang Terus disuruh cicip Curso bain Mama petik 3 atau 4 gitu Baik banget sih Mama itu Memang Hiiii Buah-buahnya udah mateng Ini yang Persiknya gak terlalu banyak Tapi yang Apricotnya lumayan ini Punya si Oma Punya Oma petani Kita kalau petik dibilang Selalu boleh Anytime Baik banget sih Oma ini Persiknya gak banyak Tahun ini nih Tahun lalu juga Makanya banyak yang dipotong dahannya Supaya mungkin tahun depan Lebih bagus ya Tapi kalau yang Apricotnya ini Selalu bagus Ini aku udah ambil 3 Kita cobain langsung disini Karena kayaknya besok-besok Cuaca jelek Jadi bakalan mau Mau mereka panen Sebelum Sebelum hujan Kayak gitu ya Sementara kan besok-besok Kita gak Gak bisa datang kesini Gitu loh Gak punya waktu Anytime loh Untuk kesini Jadi Aku cobain sekarang Ini kukunya Mama Ber Berceri-ceri Masih Kalian lihat gengs Ini enak banget Wow Hmm Sampai jongkok-jongkok nih Sampai jongkok-jongkok Mantepnya Mantep banget Makasih Oma Petani Yang di atas-atas Dia udah lebih kuning-kuning Udah lebih matang tuh Segerombolan Tapi aku gak bisa ambil yaudah Udah dibolehin Nyobain udah bersyukur banget Aduh banyak banget sih Oma ini memang Tuh Di atas sana tuh Tuh udah orange banget Yang di bawah-bawah Belum ya Karena yang di atas kan Lebih kena Paparan sinar matahari Apalagi yang bagian sana tuh Cakep-cakepnya Ayo kita pulang Dan ini kita otw pulang Udah di jalan tol Dan ini kita baru sampai di rumah Terus ya Mama bakalan kembali gempor Kembali kerja Buat birthday-nya si Yumi-chan Bakalan begadang Ya Oke deh Sampai disini dulu vlog kita kali ini Terima kasih sudah nonton Thank you for watching See you tomorrow Bye-bye Sarangin Oh Oh Gimana Oh 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 Sarangin Siapa yang mau ulang tahun kedua Cepet banget Ih Ini goodie bagnya udah ready Yang satu ini Cemilan buat ponakan Yang masih kecil banget Tapi tetap aku kasih coklat-coklat gitu Nanti yang makan kan Mbak pake ya Dia juga belum minum jus Tapi tetap aku masukin Karena kalau dimasukin cuma ini doang Gimana gitu ya gengs Jadi tetap dia ada coklat-coklat Ada jus Nanti biar si Amang bau Bapaknya aja yang minum Atau dikasih ke abangnya Terus ini yang buat Buat ponakan yang satunya lagi Buat abangnya Si Toby Tuh minumannya dia Yang apple cherry Terus ini buat abang kocik Jadi goodie bagnya ada enam Tapi untuk anakku sendiri empat Bayangkan ya Yang datang cuma dua ponakan Luar biasa Terus ini goodie bagnya girls Ada yang buat Yumi Chan juga Terus buat kakak Menta dan kakak Zoe Kayak gitu Goodie bagnya udah ready Paling seneng udah kalau nyiapin yang namanya Birthday party buat kidos kayak gini Aku Aduh Aku motivasinya luar biasa Kalau mau bikin party-party gini ya Semua di Aduh dikerjain sendiri Baking sendiri Masak sendiri Gini nge-organize sendiri Semuanya pokoknya Tapi seneng gitu loh Karena waktu aku kecil Nggak pernah merayakan ulang tahun Gengs Kesian Jadi kalau bisa Anak-anakku setiap ulang tahun Kurayain kayak gini ya Yeay Lanjut bikin kulit risoles Dan ini untuk coklat Karena mama bikin dua jenis kue Satu kue buat Yumi Chan Cuma kue coklat gitu doang Dan satunya black forest Kulit risoles juga udah ready Ini mama bikin dua resep Tuh biasa jadi 50 biji risoles gitu Terus ini coklatnya Udah kelar juga Bye gengs Tuh biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya